selamat sore islam ha pagi siang bolo bolo lintas kita cepara hari ini banjir di kabupaten jebara Jawa Tengah terus meluas hingga hari ini Sabtu 16 Maret 2024 sudah ada tujuh kecamatan yang terdampak banjir kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten jebara menyebutkan hari ini wilayah terdampak banjir bertambah yakni desa dorang kecamatan nalumsari dan desa pareng kecamatan mayong dia memaparkan di kecamatan Pecangan terdapat 750 jiwa atau 206 kartu keluarga terdapat 750 jiwa atau 206 kepala keluarga di desa gerdu yang terdampak banjir banjir merendam 61 rumah di desa tersebut ketinggian air berkisar 60 cm disini kemarin sudah terjadi kebanjiran sejak dari sementara di desa batu kali kecamatan pacangan tercatat 1675 jiwa atau 480 kepala keluarga yang terdampak sebanyak 355 rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30-60 cm kemudian di desa Kaliumbo kecamatan Pecangan Kemudian di desa Kaliumbo kecamatan Pecangan Dilaporkan ada 95 rumah dan 1 SD yang terendam banjir. Banjir menyebar di RT1 sampai RT8. Ketinggian air sekitar 80 cm. Banjir juga merendam desa Soan Kidul, Kecamatan Kedung. Total ada 1.164 warga atau 320 kepala keluarga yang terdampak. Ketinggian air mencapai 60 cm. Kemudian banjir juga merendam desa Kedung Sari Mulyo. Kecamatan melahan, air merendam RT4 sampai RT9. Namun hingga siang ini air di pemukiman sudah mulai surut. Lalu banjir juga melanda desa melahan. Sementara di desa Dorang, total warga yang terdampak sebanyak 3.314 jiwa. Pihaknya menyebut, di RT1 sampai RT5, korban terdampak banjir sebanyak 432 kepala keluarga. Jumlah terdampak banjir sebanyak 1.039 kepala keluarga atau 3.134 jiwa. Yang terdampak Jepara berada di desa Dorang, Kecamatan Tolong Sari, Kabupaten Jepara. Yang mana di sini kemarin sudah terjadi. Saat ini telah dibuka dapur umum, yakni di desa Soan Gidul dengan kapasitas 1.500 bungkus. Desa Batu Kali sebanyak 2.500 bungkus. Lalu di desa Dorang dengan kapasitas sekitar 3.000 bungkus. Kecamatan Tolong Sari, Kabupaten Jepara. Kecamatan Tolong Sari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah. Bila sebelumnya banjir merendam desa Soan Gidul, Batu Kali, Gerdu dan Melahan, kini bertambah menjadi desa Dorang, Kecamatan Nalum Sari. Ketinggian air yang merendam wilayah pemukiman tersebut mencapai 80 cm. BPT Jepara belum memprediksi kapan banjir akan surut. Pasalnya, banjir yang disebabkan limpasan air sungai ulan ini juga mempengaruhi kondisi banjir di Kabupaten Kudus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hampir mau masuk udah kayak lautan ya guys ya minta doanya ya guys dan ini tuh rumah ya minta ya Allah ya Allah